Dato Sri Anwar Ibrahim Dato Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan keputusan enikmen kanun jenayah syariah di Kelantan yang keputusannya baru diumumkan pagi tadi hari ini Jadi ini diantara kenyataan Dato Sri katanya kerajaan tidak terlibat untuk membuat keputusan kes enikmen kanun jenayah syariah Kelantan Itu antara pencerahan dan juga kenyataan terkini daripada Dato Sri Anwar Ibrahim Yang mana beliau berkata kerajaan perpaduan tidak terlibat dalam keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini Yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enikmen kanun jenayah syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 Beliau berkata ia diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan kuasa yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan Tambah Dato Sri ia juga tidak ada kena mengena dengan Mahkamah Syariah Kuasa Negeri Katalah pada Persidangan Dewan Negeri Undangan Duhun bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baharu yang bercangga dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan Maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapat sekiranya bersangga Ia akan membatalkan undang-undang yang dibuat pada sidang Duhun itu katanya So Dato Sri memberi bayangan sebenarnya bagaimana undang-undang yang dibuat oleh Duhun Kelantan ini sebenarnya Melanggar dan juga tidak mengikuti ataupun bercangga dengan kuasa negeri maupun kuasa lembaga Persekutuan Perlembagaan Persekutuan Jadi Anwar berkata demikian ketika berucap pada satu majlis perjumpaan Bersama penjawat awam negeri Melaka yang turut dihadiri Ketua Menteri Dato Sri Abu Rauf Di pusat dagangan antarabangsa Melaka MITC Air Kuru di Melaka hari ini Mahkamah Persekutuan dalam keputusan Majority 8-1 memutuskan bahwa 16 peruntukan kesalahan dibawa enikmen ke jenayah syariah Dalam puluhan satu Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah Jadi keputusan bersejarah itu disampaikan oleh Ketua Hakim Negara Tuan Tungku Maimun Tuan Mat yang mengetuai 9 anggota selepas membenarkan permohonan Nick Ilin Zorani Nick Abdul Rashid yang berasal dari Kelantan dan anaknya Tungku Yasmin Mencabar isu perlembagaan dan membatalkan 18 peruntukan kesalahan dibawa enikmen tersebut Jadi mengulah selanjut Dato Sri Anwar berkata Pembangkang bagaimanapun memainkan sentimen agama dalam usaha menonjolkan Kerajaan Persekutuan Pimpinan Beliau Menentang Islam sedangkan permohonan kedua-dua wanita difilkan ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan Mereka tahu ya tentang kuasa Persekutuan dan negeri tapi dia gunakan sentimen supaya orang Islam merasakan Kerajaan Pimpinan Anwar ini memang menentang syariah padahal tidak ada kena mengena dengan kita katanya Undang-undang negeri Kelantan yang cabar orang Kelantan Dia cabar di Mahkamah Persekutuan bukan Kabinet bukan Perdana Menteri Dan nak tanya sama ada undang-undang itu ikut sah dari segi proses atau tidak Dan Mahkamah memutuskan dari segi bidang kuasa dan proses tidak betul Jadi apa yang dilakukan oleh Kerajaan terdahulu Perikatan Nasional Dia tidak bantah ketika permohonan cabaran undang-undang yang dikemukakan Ini berlaku pada tahun 2020 dan 2021 Tapi sekarang dibantah, dijadikan bahan politik katanya Justeru Perdana Menteri berkata Kerajaan ketika ini menubuhkan majlis kebangsaan Bagi hal-hal agama Islam Malaysia MKI Yang dipengorsikan oleh Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idrisha Bagi mengkaji perkara berkaitan undang-undang syariah di setiap negeri Dulu tidak ada tindakan di peringkat jawatan kuasa kebangsaan Untuk mengkaji bidang kuasa makamah syariah dan kuasa tentang hukum syariah Sekarang sudah ada katanya Jadi apa peranan dia untuk memutuskan peranan makamah syariah dalam negara Jadi saudara-saudara isunya apa? Isunya ialah bidang kuasa negeri dan bidang kuasa persekutuan Isu yang dimainkan oleh pembangkang ialah kita menentang syariah katanya Anda juga berkata Kerajaan tidak campur tangan dalam isu pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang diumumkan baru-baru ini Didakwa ini semua peranan PM dan Menteri Kabinet Kabinet tidak pernah membincangkan Saya hanya melaporkan minggu lepas setelah keputusan dibuat katanya Itu dia sahabat semua antara panjang lebar ya Pencerahan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Sebab apa? Sekejap lagi kita akan mendengar Pembangkang, walau-launtit, lebay-lebay geng sapu bersih Geng kebuk atap ini akan menyalahkan kerajaan kononnya Kononnya mereka mempertikaikan ataupun Ini mencabar Mencabar makamah syariah Kedualatan Islam terancam Sedangkan ia tidak ada kena-mengena dengan syariah Ya, itu antara kenyataan yang diberikan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Walau bagaimanapun ya kita sudah mula mendengar Bagaimana pimpinan daripada Patipas ini Mula meroyan ya Sepertimana hari ini kenyataan daripada Timbalan Menteri Besar Kelantan Maafkan saya, Timbalan Menteri Besar Kelantan Katanya kecewa Tapi usaha Kelantan belum terhenti Itu antara kenyataan beliau Jadi mari kita lihat intipati kenyataan ini Jadi kerajaan negeri Kelantan menyuarakan rasa kecewa Dengan keputusan makamah persetuan Yang memihak petisyen difailkan Peguam Nik Ilin Ya, orang dari Kelantan ya Sedapas membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun jenayah syariah Kelantan 2019 Timbalan Menteri Besar Muhammad Fadli berkata Pihaknya akan memohon berkenan Perkenan yang untuk menghadap Sultan Kelantan Sultan Muhammad bagi memaklumkan keputusan itu dengan segera Menurut keputusan itu tidak akan menghentikan langkah kerajaan negeri Untuk memperkasakan undang-undang syariah di negeri terbabit Kita juga telah menumbukan katanya Satu jawatan kuasa khas berhubung isu ini Dan kita akan dapatkan alasan penghakiman bertulis ke kes tersebut Jadi kita akan teliti keputusan yang telah dibuat Sudah tentu ia tidak akan berhenti di sini katanya Kita akan cari jalan bagaimana untuk melangkah ke peringkat seterusnya Sudah tahu sendiri, sok sendiri buat undang-undang Gubal undang-undang Lepas itu undang-undang tidak selari ya Bercanggah dengan persekutuan Mereka pula coba lagi ya Mau membuat kenyataan Karena tidak akan terhenti di sana Cia macam ya Jadi terdahulu Mahkamah Persekutuan membuat keputusan itu Dengan alasan ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan Panel 9 Hakim yang dipengorisikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mencapai kesimpulan Dalam keputusan Majority 81 Bahawa DUN tidak kuasa Meluluskan 16 peruntukan dalam anekmen ini Kerana kesalahan terbabit Dirangkumi di bawah undang-undang persekutuan Ini antara alasannya ya Tapi tidak mahu didengar oleh Pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ini Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Yang membuat penghakiman bertentangan pendapat dengan Berpendapat DUN mempunyai kuasa untuk berbuat demikian Dihakim lain bersidang Jadi daripada Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim Hakim Besar Melayak Zabidin Dia dan Hakim Nalini Merilim, Herminda Singh Nordin serta Abu Bakar Jail Nik Ilin Zurana dan anaknya Tengku Yasin Natashah Tengku Abdul Rahman Membatalkan cabaran Memfailkan cabaran perlembagaan itu Pada tahun 2022 Untuk mempersoalkan kuasa DUN Kelantan Meluluskan anekmen itu Bila cabaran ini dibuat Tahun 2022 Sebenarnya tapi dia bermula lagi tahun 2021 Tahun Perikatan Nasional Pemerintah Ketika PAS dan bersatu dalam kerajaan Ketika itu apa yang mereka buat sahabat semua Kunci mulut Sebab mereka dalam kerajaan Hari ini bila jadi pembangkang Mereka mengatakan Ini melanggar kodalkan Islam Dan sebagainya Macam-macam yang mereka katakan Jadi terima kasih sahabat semua Sampai disini saja apa yang saya kongsikan Sekiranya anda mau berikan sebarang pandangan Komen berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan di dalam ruangan komen Jadi terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melanya Tepuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada orang yang nonton channel Sehingga kita berjumpa lagi Dalam info dan update yang seterusnya Sekian Bye-bye Bye-bye Terima kasih.